Hai, selamat datang ke channel Nots Worry, dalam tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana cara reset Epson L3101 Pertama, Anda harus download resetter, tetapi sebelum Anda download, lebih baik untuk disambil semua antivirus Anda Ketika Anda mempunyai antivirus lain seperti Avas, Avera, Anda harus disambilnya untuk seharusnya Setelah itu, Anda bisa download resetter dengan kemampuan Pertama, setelah Anda download resetter, Anda bisa right-click dan pilih Extract All seperti ini Dan kemudian Anda bisa buka folder resetter, dan klik di program adjustment seperti ini Sekarang, jika terlihat seperti ini, Anda harus klik ke key gun di sini Dan Anda harus menggantikan ID License ini di sini Dan masukkan ke dalam ID License Anda Dan Anda bisa mempunyai apa saja yang Anda inginkan dengan nama untuk write-in key Anda bisa klik new key di sini Setelah menunjukkan ke key, Anda bisa menggantikan key di sini Setelah menunjukkan ke key, dan Anda bisa klik OK Sekarang, Anda bisa mempunyai penutup untuk L3101, dan klik OK Dan kemudian pilih mode yang tertentu, dan klik OK Silahkan klik di pad counter, dan klik OK Silahkan klik di pad counter, setelah Anda klik di pad counter, Anda harus klik button check Setelah Anda klik button check, ini akan hilang Anda harus klik lagi di pad counter, dan klik button initialize di sini Setelah itu, Anda bisa klik finish, dan klik off printer Anda Dan Anda bisa klik on lagi Semoga video ini membantu untuk Anda Terima kasih telah menonton, bye bye Terima kasih telah menonton, bye bye